Pendekar Aneh Naga Langit Jili 79. Dan ternyata, hingga jurus kelima selesai dari rangkaian ilmu pukulan Ngo Gatin Leong, lima gunung menindih naga, Ko Aiji sama sekali tidak terpojokan, malah secara mudah memecahkannya. Selain itu, tenaga dalamnya reaktif tidak banyak dikerahkan, berbeda dengan lawannya yang harus mengerahkan kekuatan besar untuk mengerahkan jurus itu. Menjadi lebih meletihkan, karena tenaga besar itu tertahan dan tidak bisa dihamburkan keluar. Penaganya tidak bisa disaurkan keluar karena tertahan oleh totokan-totokan dan tebasan Ko Aiji yang justru mengarah ke saluran jalan darah dan jalan hawa tenaga itu. Hal yang tentunya sangat merugikan Yap Jeng Chie, dan membuatnya merasa sangat penasaran. Tetapi, sayangnya, sampai jurus terakhir, dia tetap saja tidak mampu mendesak Ko Aiji, dan malah membuang begitu banyak tenaga Iwakang. Dan pada titik seperti inilah yang pada akhirnya menjadi titik balik pertarungan hebat ini. Meskipun, bukan berarti Yap Jeng Chie sudah kalah. Sama sekali bukan. Yap Jeng Chie bukan tokoh kelas 2, bahkan lebih dari kelas 1 dan kelas utama. Dia tokoh pilih tanding, dan punya kelas tersendiri karena bakat, kecerdasan yang sangat hebat yang dia miliki. Hanya, sayang memang, dia agak ambisius dan sering iri hati dengan kehebatan lawan. Pertarungannya dengan Ko Aiji boleh dibilang adalah akibat rasa irinya terhadap Bu In Sing Leong, tokoh tersembunyi yang diakui secara luas sebagai si maha hebat, tetapi tidak pernah dapat dia tantang dan dia lawan seumur hidupnya. Dia menggunakan perkut lojin mencobai tokoh pertapa itu, dan menciptakan jurus-jurus pemunah dari ilmu mujijat yang dipakai Bu In Sing Leong ketika mengalahkan perkut lojin muridnya. Hal itu dilakukannya karena, satu saat, Yap Jeng Chie berjanji akan mendatangi dan mencobai kembali Bu In Sing Leong setelah sempurna dengan ilmu-ilmu ciptaannya. Tetapi sayang, dia justru bertemu tokoh mujijat lainnya yang lebih muda, murid musuh senyapnya itu dan kini membuat dia kelimpungan, tetap saja sulit menang. Disebut titik balik, karena sesungguhnya semua ilmu dan jurus serangan maut yang diciptakan Yap Jeng Chie, ternyata tidak mampu dan tidak mempan mengalahkan lawan mudanya. Padahal, awalnya dia sangat optimis, dan mengatakan kepada semua kawan-kawannya bahwa dia memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk bisa dan dapat mengalahkan tokoh terhebat lawan. Koei Ji. Dan menyiapkan Rajmit Singh untuk menghadapi Tian Leong Koei Hiap, atau lawan muda lain, jika tokoh aneh itu muncul, beda dengan pahlawan Persia yang sudah tahu rahasia ini, di pihak Butek Sengong, belum ada yang sangat yakin tentang siapa Tian Leong Koei Hiap yang sebenarnya. Dan karena cuap-cuapnya ini, maka Butek Seng Pei dan kawan-kawan merasa amat optimis. Tetapi sekarang, setelah Yap Jeng Chie tahu bahwa semua ilmu mujijat ciptaannya tidak sanggup mengalahkan Koei Ji, dia pun mulai khawatir. Lebih khawatir lagi dan menurunkan semangatnya adalah karena sekarang dia seorang diri, dan tidak ada lagi kawannya yang tersisa. Karena itu, perlahan-lahan, faktor selain kemampuan dan kepandainya, terutama faktor lain atau faktor keadaan lingkungan ikut menentukan. Pertarungan masih terus terjadi, tetapi Koei Ji sekarang sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan diri yang tebal, berbeda dengan lawannya. Memainkan ilmu naga melilit dan prinsipnya, membuat Koei Ji menghemat lebih banyak tenaga, padahal lawannya semakin lama semakin terkuras tenaganya. Dan sebenarnya, inilah titik balik yang dimaksud. Meskipun Yap Jeng Chie masih menyerang dengan mengebu, tetapi daya tarung dan keyakinan atas dirinya sudah mulai runtuh, dan hal ini pada Akhirnya mengakibatkan daya serangnya juga semakin lama semakin berkurang. Tetapi, Koei Ji juga tidak serta-merta menyerang kakek itu, tetapi tetap melawan dan terus memunahkan serangan Yap Jeng Chie yang semakin membuat kakek itu terkuras hebat tenaga dan kemampuan fisiknya. Apalagi, setelah bertarung dengan empat-empat ilmu mujijat yang cukup memakan waktu, juga memakan banyak sekali Iwokang keduanya. Terutama Yap Jeng Chie sebenarnya sudah mulai tidak tahan akibat terkuras daya Iwokang dan daya fisiknya. Tetapi, meskipun intensitas pertarungan mereka berkurang, tidaklah orang luar tahu dan sadar apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Bahkan Tek Ui Sinkai sendiri pun masih belum sepenuhnya tahu apa yang sedang terjadi. Mereka malah merasa agak aneh saat mendengar bentakan Koei Ji dengan suara yang sangat berpengaruh dan didorong oleh kekuatan yang luar biasa. Menyerahlah kakek tua, dosamu sudah terlampau banyak, sampai mengorbankan murid-muridmu dan juga banyak orang tidak bersalah. Hohohoho, apa engkau mampu menundukanku anak muda? Tentu saja Yap Jeng Chie tidak mau kalah gengsi. Orang banyak kurang paham apa yang sebenarnya terjadi. Hanya Kim Jie Sinkai, Tio Lian Chu dan Hong Yan yang sadar dan sedikit paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka tahu, saat itu Koei Ji memang sudah di atas angin, sangat jelas. Hanya mereka bertiga menduga bahwa itu karena pilihan strategi Koei Ji yang tepat dan cerdas, membawa pertarungan jadi panjang dan menguras kekuatan. Dan dengan demikian, maka lawan yang sudah tua atau sangat renta, pastilah tidak akan bertahan lama dan daya tahan lawan pastilah saat itu sudah turun amatlah jauh. Mereka sendiri pun tidak paham sebenarnya, apa yang terjadi dengan adu empat, empat, ilmu istimewa antara Koei Ji melawan Yap Jeng Chie. Meskipun, mereka paham bahwa pertarungan dua manusia beda generasi dan beda jauh umur itu, sangatlah luar biasa dan sangatlah mujijat. Bahkan sampai mendatangkan angin ribut, petir bersambungan, hingga melontarkan puluhan dan bahkan ratusan balok es dan butiran es sebesar kelereng. Koei Ji sebenarnya menganjurkan agar Yap Jeng Chie menyerah, karena memang kakek itu sudah amat tua dan daya tahannya sudah turun jauh. Semakin lama mereka bergebrak, maka semakin turunlah daya tahannya, padahal Koei Ji justru masih berada di puncak kemampuannya. Namun, pada saat itu Koei Ji sudah tidak sampai hati untuk terus menerjang karena pastilah. Akan melukai orang tua itu yang sudah terlihat semakin menurun. Betapapun, Koei Ji menyayangkan akan tingkat kepandayan lawan yang sebenarnya sudah amat luar biasa, bahkan dia sendiri pun sebetulnya menang karena daya tahannya. Sayangnya, rasa malu dan geng si kakek itu jelas sedang dipertaruhkan, dan Koei Ji sendiri tahu serta paham, bahwa dia pasti akan bertarung sampai titik darah terakhir. Yap Jeng Chie pasti akan rela dan siap mempertaruhkan segalanya untuk menjaga geng si dan nama besarnya, dan hal itu amat wajar dan menjadi kebiasaan dunia persilatan. Sayangnya, semakin lama seiring dengan semakin dikuasainya ilmu naga melilit oleh Koei Ji, maka semakin kesulitan kakek itu untuk menyerang. Jangankan pada saat dia masih segar pun, sulit baginya untuk cepat menemukan formula melawan atau menghadapi ilmu naga melilit. Maka, jika sudah begitu, bagaimana pula kakek itu bermimpi untuk dapat mengalahkan dan membunuh Koei Ji dalam pertarungan mereka? Apalagi, anak muda itu sudah terlihat mulai unggul kekuatan Iwakangnya menyusul merosotnya kekuatan Yap Jeng Chie akibat kelelahan yang sangat jelas, karena memang Koei Ji unggul telak dalam daya tahan dan stamina, meskipun sesungguhnya kematangan dan pengalaman, serta bahkan kekuatan saktinya masih kalah. Matang dengan kakek tua itu. Tetapi, sayang sekali, ada beberapa hal yang berada di luar dugaan kakek tua itu. Koei Ji tahu kondisi itu, dan jelas, kakek Yap Jeng Chie juga tahu keadaan tersebut. Mereka berdua sama-sama paham dengan keadaan yang sedang terus berlangsung di mana Koei Ji kerepotan untuk menyajikan pukulan terakhir, sedangkan kakek Yap Jeng Chie paham sampai di mana daya tarungnya menuju. Kata-kata Koei Ji tadi sebenarnya memang bermaksud baik, tetapi jelas ditanggapi keliru oleh Yap Jeng Chie. Dan bahkan dengan tidak memperdulikan dirinya lagi, dia pun serentak kembali menyerang Koei Ji secara hebat, mengerahkan semua sisa kekuatan yang masih dimilikinya saat itu. Serangan tersebut sangat hebatnya, apalagi karena memang menghamburkan begitu tenaga iwekang tersisa dari Yap Jeng Chie. Nampaknya dia seperti mengajak mati bersama, karena itu Koei Ji kaget ketika dia menyerang guna seperti biasa menekan serangan kakek itu agar tidak menghambur keluar, dia merasa sangat aneh dan mengagetkan. Ada sesuatu yang tidak biasa. Entah mengapa, kakek tua itu tiba-tiba seperti bugar dan segar kembali, matanya berkilat tajam dan penuh cahaya serta wibawa yang kuat, bahkan melebih saat ibu mereka akan dimulai. Atau bahkan melebih ketika kakek itu masih sebugar saat memulai. Pertarungan mereka berdua. Acah, sungguh aneh. Sinar dan wibawa dari metu kakek itu bahkan seperti tatap metu dan ekspresi wajah suhu yang terakhir, begitu teduh tapi menyeratkan kekuatan pesona dan wibawa yang tak terlawan, desis Koei Ji dalam hatinya. Dan dalam sedetik, Koei Ji tertegun dan teringat akan sesuatu yang membuatnya berdebar. Sebuah tulisan pada bagian terakhir kitab Pusaka Pek Bin Lin Long yang selalu dia ingat karena petunjuk atas bagian pertama yang tidak pernah bisa dia baka karena memang terpisah dari kitab yang sampai ke tangannya. Apa gerangan bacaan itu? Bacaan itu amat rahasia, tetapi selalu terpatri di benak dan selalu dalam ingatan Koei Ji karena mengingatkannya sesuatu yang luar memang biasa. Tulisan itu tentang formula tenaga dalam di kitab bagian pertama yang hilang, yakni bahwa kekuatan Iwakang perguruan Pek Bin Lin Long akan dapat didesak hingga ke tingkat yang paling sempurna. Tetapi, sesaat setelah mencapai tingkat itu, maka kematian akan menjemput datang. Pek Bin Lin Long mengingatkan murid-murid yang mewarisi Iwakang khasnya, bahwa pada saat memutuskan menggandakan kekuatan tenaga dalam, maka ada rumusannya memang. Namun, peringatannya sangat jelas, bahwa ujungnya adalah kematian. Kekuatan Iwakang akan kembali meningkat sampai satu setengah kali. Kemampuan Iwakang yang dimiliki, tetapi setelah itu, ibarat balon akan segera kempes kembali dengan tidak menyisakan sedikitpun Iwakang lagi. Artinya sudah jelas, dan Ko Aiji terhenyak ketika ingat dengan peringatan yang disampaikan Pek Bin Lin Long itu. Bahwa Yap Jeng Chie sudah siap mati, dan karena itu menggandakan kekuatannya dan pastilah akan segera menyerangnya dengan penuh kekuatan. Ko Aiji kaget, karena dia melihat tanda-tanda seperti itu di matu dan sengatan Iwakang lawan yang tiba-tiba meningkat lagi, bahkan melampaui kekuatan Yap Jeng Chie pada awal tarung mereka. Dia cepat sadar dan tahu, bahwa dia tidak boleh meladeni aduk pukulan lawan dan terjebak dalam lingkaran kepungan Iwakang yang pasti akan menerjangnya. Untunglah Ko Aiji memahami dan tahu peringatan yang disampaikan dalam catatan khusus Pek Bin Lin Long kepada murid-muridnya yang menguasai ilmu Iwakangnya. Meskipun demikian, poh Ko Aiji tetap saja sedikit terlambat, karena memang Yap Jeng Chie sudah bersedia melakukannya beberapa saat sebelum dia menyadari keandahan lawan. Di saat dia mampu memahami bahwa waktunya sudah dekat dengan kekalahan, maka dia pun mengumpulkan kembali semangatnya dan memompak Iwakangnya sesuai dengan skema tulisan kakek gurunya. Pelipat gandaan Iwakang. Dengan resiko yang sudah dia tahu, resiko yang sudah jelas dia paham ujungnya. Ko Aiji terlambat sepersekian detik, terutama setelah dia sadar terjangannya dapat ditepiskan lawan dan sinar metu serta gerak-gerik lawan sungguh mencurigakan. Saat dia melejit ke belakang adalah saat Yap Jeng Chie menerjangnya balik, maka serangkum kekuatan maha hebat menerjang Ko Aiji yang sedang berkebuat guna mengundurkan dirinya. Bukan hanya itu, tanpa sengaja, karena tidak lagi berpikir sempurna, dia memainkan jurus rahasia dari ilmu Ginkang Chian Leong Seng Tian, Lompatan Naga Naik ke Langit, yang berasal dari kitab mujijat Pat Bin Ling Long. Dia sebenarnya sudah menguasai ilmu ini sangat baik, tetapi merasa bahwa pada bagian-bagian puncak, terasa sangat mistis dan tidak mungkin atau mustahil untuk dapat dikuasai. Mengapa yang dia pikir tidak mungkin, entah mengapa justru pada saat yang sangat diluar sangkanya terjadi? Ketika mencoba untuk menghalau jurus serangan yang dilepas Yap Jeng Chie, yaitu jurus serangan yang disebut dengan jurus Tian Bong Lociok, memasang jaring menangkap burung. Salah satu jurus rahasia dan jurus simpanan yang hebat atau maha hebat malah dari ilmu Pat Mohwe Chiang, pukulan delapan iblis sakti. Kho Ai Ji sadar bahaya. Di saat dia ingin bergerak menjauh, dia merasa kekuatan maha besar mulai menghambur dari tubuh Yap Jeng Chie yang memainkan jurus Kie Ho Men Wei, menghalau harimau di luar pintu. Bukan kepalang kagetnya Kho Ai Ji karena kekuatan yang menerpanya menghambur dengan cepat dan seakan mengelilingi tubuhnya tanpa dapat dia melihat adanya jalan keluar. Bahkan, bersamaan dengan itu, Yap Jeng Chie sudah bergerak lagi dengan jurus yang lain, yaitu jurus Pei San Hu Chiong, menghalau gunung menggempur karang. Jurus terakhir, membuat Kho Ai Ji berada di tengah lingkaran kekuatan maha hebat yang dilepaskan oleh Yap Jeng Chie dengan tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Di hitungan Yap Jeng Chie memang tidak ada lagi jalan keluar, dia berhasil mengurung Kho Ai Ji dan memaksa akan mengadu kekuatan Iwe Okang. Pada saat amat kritis itulah Kho Ai Ji teringat dengan ilmu Ginkang Chian Leong Seng Tian, lompatan naga naik ke langit. Benar, Kho Ai Ji memainkan Ginkang hebat ini, dan dia merasakan bahwa pada bagian atas, dia mampu menembusnya karena kekuatan di sana tidak sehebat di bagian bawah. Tetapi, ini tapinya, dia memerlukan sebuah gerakan nyaris mustahil, yakni sebuah tingkatan Ginkang tertinggi yang dikenal dengan satu nama gerakan Ling Hong Sih Teo, terbang di angkasa. Sebuah tahap atau tingkatan tertinggi ilmu Ginkang yang diulas bersama dengan tingkatan dan ilmu Ginkang lain yang juga disebut ilmu Tion Chung, menembus ke langit. Bahkan, juga masih menurut Pat Bin Lin Long, jika menguasai Iwe Okang pada tingkat tertinggi, juga sanggup dan mampu mencapai tahapan hebat ilmu Siah Hong Teng Sin, menghentikan badan di tengah udara. Semua hal itu dirasakan terlampau mucijat dan mistis bagi Ko Aiji. Maklum, itu sama saja dengan terbang. Mana bisa dilakukan dan karenanya dia jarang atau malah tidak pernah berusaha melatihnya, meski sesungguhnya secara teori dia sudah berkali-kali mengingatnya. Saat ini, ketika dia merasakan mampu menerjang ke atas, celakanya dia harus turun ke bawah kembali akibat benturan itu, tetapi saat dia akan turun ke bawah, kekuatan Yap Jeng Chie justru sedang menuju puncaknya. Dan ini sangat berbahaya, sudah tentu. Apa boleh buat, Ko Aiji harus berusaha membal kembali ke atas meski dorongan dan tarikan ke bawah sangatlah kuat. Tetapi dengan kemauan keras, sambil menahan nafas dan pengerahan iwakang gabungan di puncaknya, Ko Aiji ternyata berhasil pada tingkat tanhebat ilmu siah Hong Teng Sin, menghentikan badan di tengah udara. Sesungguhnya tinggal ini yang dia ingat untuk dapat dilakukan, karena jika tubuhnya sampai merosot terus ke bawah, maka celakalah dia diterjang pukulan lawan. Posisinya yang tidak turun tetapi tetap tertahan setinggi 2, 2, meter lebih di udara, serta terjadi dalam hitungan 5 hingga 7 detik dengan posisi lengan terlipat dalam sikap menyembah di dada dan bukannya mengembang. Hal ini dengan segera jadi pemandangan yang maha hebat, menakjubkan dan nyaris tidak ada yang percaya dengan pandangan mati mereka. Semua orang pada menahan nafas dan nyaris tidak percaya melihat Ko Aiji berdiri tanpa tumpuan dengan kedua lengan terlipat dan menyembah. Tetapi, justru dengan kera itu, hembusan pukulan lawan yang rada membahana lewat di bawahnya dan tidak mengusiknya. Bahkan setelah itu, Ko Aiji melacakukan gerakan lain yang juga sangat tidak lazim dan belum pernah muncul di Tionggoan, yakni sebuah gerakan lingkong sihtou, terbang di angkasa. Gerakan itu dilakukan dengan Ko Aiji kembali bergeser bagaikan terbang di udara tanpa pijakan sama sekali, tetapi dalam posisi tadi, menyembah di udara setinggi lebih 2, 2, meter langsung bergeser sejauh 2-3 meter dari tempat semula. Mana ada yang bisa percaya dengan pemandangan seperti ini? Kecepatan gerak Ko Aiji dia angkasa biasa saja, sehingga dengan mudah dapat diikuti banyak orang lewat metu, telanjang, dan otomatis membuat mereka ternganga dan sebagian besar. Jadi tidak yakin dengan penglihatan mereka. Dan menjadi lebih tidak yakin lagi ketika Ko Aiji memainkan gerak lain yang juga tidak wajar, dan yang oleh Ko Aiji juga pada awalnya tidak dia percayai kemungkinannya. Yakni sebuah gerakan dengan nama ilmu Tion Chung, menembus ke langit, gerakan tubuh Ko Aiji yang aneh dapat melenting naik ke atas tanpa pijakan hingga kini berada di ketinggian sampai sekitar 3 atau 4 meter dari permukaan tanah. Dengan posisi ini, Ko Aiji mengumpulkan segenap kemampuan iwakangnya dan menyalurkannya ke semua jemarinya, karena dia memikirkan untuk menggiring tenaga maha hebat lawan untuk digiring ke samping. Dengan pemikiran demikian, Ko Aiji kemudian menahan tubuhnya kembali dalam gerakan Ling Hong Sih Teo, terbang di angkasa, untuk kemudian setelah sekitar 20 detik beterbangan di udara mendarat kembali di atas permukaan tanah. Sampai saat itu, sesungguhnya Ko Aiji masih belum menyadari jika gerakan-gerakannya selama beberapa detik belakangan adalah gerakan mustahil selama ini. Dengan sebuah juru sederhana namun terlihat tepat, juru Sin Leong Chao Tu, naga sakti mencakar kelinci, Ko Aiji mencoba memapak kekuatan maha hebat yang berada di arena. Tetapi, apalacur, kekuatan itu ternyata mulai memudar saat Ko Aiji turun, dan karena itu, dia batal menggiring tenaga itu, tetapi hanya mencoba untuk memelesetkannya. Herannya, dan Ko Aiji tidak lagi sempat berpikir jernih dan menyesal karena Alpa, pada saat itulah kekuatan tersisa lawan menyambarnya dan membuatnya mau tidak mau harus melawan. Rasakan. Ko Aiji masih sempat merasakan dasisan penuh hawa amarah dan murka dari lawan tuanya itu. Tetapi, untung dia mendengar dasisan lawan itu, sehingga meski sudah melepas kekuatan Iwakang menggiring, Ko Aiji masih mampu dan memiliki hikang istimewanya dan masih juga tetap berkemampuan mengerahkan segenap kekuatan yang ada. Dengan kira itu, mau tidak mau dia harus adu kekuatan, karena sepersekian detik waktu ketika dia Alpa dan menduga lawan sudah habis. Ternyata, lawan menjebaknya dan menyediakan dia pukulan terakhir sebagai oleh-oleh yang terakhir. Tetapi, ternyata pukulan terakhir itu, masihlah tetap begitu kuat dan hebat serta masih mampu membuat Ko Aiji terkesiap. Namun dengan sikap apa boleh buat, sekaligus menyesal dengan keapaannya sendiri, Ko Aiji sudah mengerahkan kekuatan semampunya untuk melawan. Hahaha habislah engkau. Terbahak-bahak kakek itu, tanpa dia sadar sesuatu sedang terjadi. Ko Aiji memang menyadari kekeliruannya, tetapi jelas dia bukan orang yang tidak berkemampuan dan akan membiarkan dirinya binasa. Dengan kekuatan Iwakang gabungan, Ko Aiji memutuskan untuk menangkis dan balas mendorong karena tak mampu lagi guna menggiring kekuatan Iwakang yang sudah menerpanya. Bla-a-a-a-a-a-a-ar, ho-ak. Tanda petik. Hahaha. Benturan hanya sekali terdengar. Dan diiringi dengan dengusan kecil Ko Aiji yang terlontar ke belakang dengan muntah darah. Tetapi, meskipun demikian, Ko Aiji masih sempat menata dirinya, dengan terlontar ke belakang, mengatur sikapnya dan kemudian jatuh terduduk dengan sikap samadhi. Tetapi, mulutnya penuh dengan darah dan lengannya sudah dengan cepat memasukkan sesuatu ke mulutnya, dan setelah itu dia pun terdiam. Di Arna, kakek tua Iwakjeng Chie masih tertawa puas dan senang, bahkan kini dia duduk dalam posisi yang sama dengan Ko Aiji dan masih terus saja tertawa. Tetapi, makin lama tawanya. Makin garing, semakin tanpa emosi, sampai kemudian kakek itu terdiam dalam posisi samadhi. Dibutuhkan waktu beberapa detik lamanya sampai Arna tersebut kembali dapat dilihat dengan metel, telanjang. Menunggu kabut, debu, cedaunan dan semua bendaringan yang tadi berkesiutan mengelilingi Arna jadi tenang dan jatuh kembali ke tanah. Ada beberapa saat, mungkin beberapa menit baru kemudian orang-orang mampu melihat jelas keadaan Arna yang sudah mulai senyap dan sepi. Belum ada orang yang berani memasuki Arna, karena mereka belum dan tidak yakin dengan apa yang sudah terjadi. Kakek Yapjeng Chie paling akhir masih terbahak tertawa sementara Ko Aiji terlontar ke belakang namun masih mampu turun dan mendarat ke bumi dalam sikap samadhi. Tapi, jelas banyak yang menjadi saksi bahwa dari bibir Ko Aiji mengalir darah, tanda bahwa dia memang terluka di bagian akhir tarung mereka. Tubuh kedua petarung itu terpisah sampai 10 meter lebih, dan kini orang-orang sudah bisa melihat jelas bagaimana keadaan kedua orang itu. Kakek Tua Yapjeng Chie yang tadinya dikira orang banyak dapat memenangkan pertarungan, nampak duduk dalam sikap samadhi. Wajahnya tidak tertunduk, tetapi menatap lawannya, Ko Aiji. Tetapi, tatap wajahnya sudah kosong, sudah tanpa emosi, tubuhnya sudah tidak lagi bergerak, padahal gerak. Sekecil apapun adalah tanda bahwa masih ada nada kehidupan. Memang benar bahwa dia terduduk, dan masih berbicara ataupun tertawa saat Ko Aiji terlontar ke belakang dan tumuh pah darah. Dan saat itu, kakek itu tetap dalam sikap seperti orang sedang samadhi, tetapi tidak terdengar lagi nafasnya, dan sinar kehidupan sudah raib dari pandang matanya. Metu itu terbuka dan setengah melotot dan tetap terlihat ada nada penasaran di sana, entah apa yang menyebabkan pandang matanya seperti itu. Satu pandang matu yang penuh rasa penasaran, penasaran akan sesuatu yang tak tergapai. Sudah selesai, dia sudah tidak bernafas lagi, desis Kim Jilie Sinkai yang pertama kali mendekati tubuh Yap Jeng Chie. Dia menjadi curiga, karena setelah beberapa waktu lewat, kakek Yap Jeng Chie sama sekali tidak bergerak, dan dia tidak melihat lagi tubuh tua itu menunjukkan daya kehidupan. Ketika dia akhirnya mendekati dari depan, dia kaget sekali karena matu itu masih melotot namun segera dia sadar, tidak ada lagi cahaya kehidupan di sana. Pandang matanya memang penasaran, entah apa sebabnya, tetapi jelas dia tidak hidup lagi, pandang matu seperti itu ialah pandang mata orang yang sudah melepas nyawanya. Tetapi, masih belum puas dengan apa yang sudah dia peroleh atau apa yang dia baru saja lihat sebelum melepas nyawa dan kehilangan daya hidup. Seperti itulah keadaan Yap Jeng Chie yang dilihat dan diteliti oleh Kim Jilie Sinkai. Sungguh hebat orang tua ini, desis Kim Jilie Sinkai kagum, karena awalnya dia menduga kakek ini yang memenangkan pertarungan. Sudah jelas dia tidak terluka, tetapi Kauai Jeng terlontar ke belakang dan muntah darah. Kenapa malah kakek tua itu yang tewas dalam posisi matu memandang penasaran dan dalam posisi duduk bersama di? Hal ini mengherankan Kim Jilie Sinkai yang saling pandang matu dengan Hong Yan yang juga sama kaget dan terkejut. Keduanya adalah sedikit dari tokoh yang mampu mengikuti keseluruhan pertarungan, meski dalam beberapa episode tidak cukup jelas. Tetapi, bagian terakhir pertarungan, tetap saja tidak mampu mereka pahami seutuhnya. Keduanya kemudian berpaling ke arah Kauai Ji, dan Hong Yan sudah maklum jika Kauai Ji membekal sesuatu, dan sesuatu itu adalah barang mujijat. Sebuah guci perak pusaka, dan dia sempat melihat sangat sepintas bahwa Kauai Ji sudah sempat memasukkan tepesan air itu ke mulutnya. Karena itu, dia tidak khawatir dengan Kauai Ji, sama sekali tidak dengan keselamatan Su Hengnya yang dia kenal betul. Itulah sebabnya Hong Yan memutuskan untuk terlebih dahulu memeriksa keadaan kakek Yap Jeng Chie. Dan tidak cukup lama waktu baginya untuk dapat mengetahui dan menyadari bahwa kakek itu sudah meninggal dunia. Beberapa indikasi dan tanda yang dia temukan bersama dengan Kim Ji Liesin Kai memastikannya akan simpulan itu. Maka dia pun akhirnya menarik nafas panjang dan kemudian berkata dengan suara penuh kelegaan. Benar Kim Jie Loh Chiam Poe, kakek itu sudah meninggal, entah apa penyebabnya, Xiao Teh sendiri heran. Mungkin Kauai Ji bisa menjawabnya, karena dugaanku, kakek ketua inilah yang sudah menang, ECH, tahu-tahu dia malah sudah tewas. Anak itu sungguh-sungguh hamat mujijat, entah dari mana saja dia belajar ilmu-ilmunya yang aneh-aneh, mujijat dan sulit ku jelaskan dengan kata-kata, Gumam Kim Ji Liesin Kai yang masih heran dan takjub dengan apa yang ditampilkan Kauai Ji tadi. Beberapa bagian bahkan terasa mustahil dan tidak mungkin baginya. Tapi, faktanya, dia menyaksikan dengan matu dan kepalanya sendiri, bukan mendengar dari orang lain. ACH, Loh Chiam Poe, Kauai Ji Suheng memang mendapatkan bimbingan dari tokoh-tokoh yang mujijat, baik dari Bun In Sin Leong Loh Chiam Poe maupun Bute Suhu sendiri. Kemampuannya sudah jelas memang sungguh luar biasa, Pu Jai Kong Yan yang memang sangat kagum dan sangat memuja sahabat masa. Kecilnya, dan yang juga sebenarnya adalah kakak seperguruannya sendiri. Meskipun dasarnya, dia sebenarnya lebih tua setahun dibanding dengan Kauai Ji. Tapi, dia menjadi murid Bu T. E. Hwasyo di waktu belakangan setelah Kauai Ji, dan Suhunya sendiri yang meminta agar dia memanggil Suheng kepada Kauai Ji. ACH, ku kenal kedua Loh Chiam Poe hebat itu, tetapi ada beberapa ilmu dan jurus yang amat mujijat yang dia keluarkan dan jelas bukan berasal dari Bu In Loh Chiam Poe dan juga bukan dari Bu T. E. Loh Chiam Poe. Dia sendiri sudah sangat aneh dan juga mujijat, sama dengan ilmu-ilmu dan jurusnya, Pu Ji Kim Jilie Sinkai yang masih belum habis pikir dengan Kauai Ji. Kim Jilie Sinkai memang adalah salah satu tokoh yang mampu mengikuti dengan lebih baik jalannya pertarungan maha hebat antara Kauai Ji melawan Yak Jeng Chie. Dan dia pun menyaksikan dengan metu kepalanya sendiri bagaimana pertarungan mereka, bagaimana Kauai Ji yang mampu mendesak Yak Jeng Chie dengan jurus-jurus aneh. Tetapi, pada bagian terakhir, dia melihat bagaimana Yak Jeng Chie menyerang namun patah, selalu begitu dan dia merasa kakek itu sudah akan kalah. Tahu-tahu, kakek itu kembali perkasa, dan membuat Kauai Ji harus terbang dan berjalan di udara, hal-hal yang membuatnya merasa tidak masuk akal dan mustahil. Tetapi nyata. Dan kemudian, di saat dia menyangka kakek itu akan kalah, malah tiba-tiba menjadi jauh lebih hebat dan meningkat luar biasa perbawanya hingga mendesak Kauai Ji sampai harus naik ke angkasa. Dugaannya, Kauai Ji akan turun ke bumi menerima pukulan terakhir Yak Jeng Chie, tetapi anehnya, itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Sebaliknya rada lama waktunya. Dan saat dia mendarat, dia pun menduga kakek itu sudah akan kehabisan tenaga, apa mau dikata, ternyata Yak Jeng Chie menyimpan sesuatu yang aneh dan ajaib. Tiba-tiba kekuatannya melonjak dasyat dan sampai membuat Kim Ji Liesin Kai khawatir dengan nasib Kauai Ji. Dan kekhawatirannya itu terbukti dengan amat cepat. Kim Ji Liesin Kai sama dengan Hong Yan dan Tio Lian Chu, melihat Kauai Ji terpukul dan terlontar ke belakang. Meskipun Kauai Ji masih mampu mendarat dengan posisi samadhi, dugaan mereka kakek itu akan kalah ternyata keliru, karena tiba-tiba saja kakek itu tampil jauh lebih hebat hingga pada akhirnya mampu memukul Kauai Ji hingga terlontar ke belakang. Terluka parah. Tapi, sebelum episode itu, Kim Ji Liesin Kai menjadi takjub, sangat terkejut melihat kemampuan Kauai Ji yang tidak masuk di akalnya. Selama beberapa saat Kauai Ji mampu terbang dan mampu beterbangan di udara tanpa berpijak sama sekali ke bumi. Baik melayang, menukik ke atas, maupun melejit-lejit bagai kupu-kupu beterbangan ke sana kemari tanpa menjejak tanah. Kim Ji Liesin Kai sampai terngangah dan tak mampu berkata apa-apa selain mengagumi dan takjub dengan pameran ilmu yang di luar akal sehatnya lagi. Tetapi, hanya beberapa saat kemudian, dia kembali kaget karena Kauai Ji kena terpukul dan melayang jauh terlontar ke belakang, bahkan terluka parah dan juga muntah darah. Kauai Ji kalah pikirnya. Memang, episode itu membuat Kim Ji Liesin Kai menduga Kauai Ji sudah kalah, tetapi setelah lebih detail memperhatikan Arna, juga menilik keadaan Yap Jeng Chie dan Kauai Ji, teramat kagetlah dia. Kauai Ji jelas selamat dan sedang menyembuhkan diri dalam sikap sama di, sementara lawannya, kakek Yap Jeng Chie sudah menutup metu dengan pandangan metu, tetap metu yang penuh kepenasaran. Apa gerangan yang dilakukan Kauai Ji ilmu mujijat apalagi yang dimainkan anak itu hingga dia memperoleh kemenangan dengan kera yang tidak sempat ku ketahui desis? Kim Ji Liesin Kai takjub dan masih tetap belum memperoleh jawab yang jelas dan tegas atas semua pertanyaannya. Dan kekagetannya, Kim Ji Liesin Kai, bagaimana keadaannya setelah beberapa saat termenung, Kim Liesin Kai mendapat pertanyaan dari Tek Ui Sinkai atau Beng Cu Tionggoan yang mengamati seluruh Arna terlebih dahulu sebelum mendatangi Kim Liesin Kai. Setelah pertarungan selesai, naluri seorang Tek Ui Sinkai berjalan cepat, dan dia segera memeriksa seluruh Arna dan sekitarnya, karena dia percaya Kauai Ji pasti akan mampu mengalahkan lawannya. Entah mengapa, tokoh Kaipang yang satu ini teramat mempercayai Kauai Ji, bahkan menganggap Kauai Ji seperti anaknya saja. Dan karena itu, berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan, pengenalan dan pergaulannya selama ini, dia percaya bahwa apa yang dikatakan dan dijanjikan Kauai Ji akan sesuai kenyataannya. Bahkan melihat Kauai Ji terlontar pun dia masih tetap yakin sutenya itu tidak kenapa-kenapa. Dia menemukan banyak keanehan, tetapi karena luasnya Arna pada saat itu, dia menugaskan tokoh-tokoh lain memeriksa lembah tersebut, dan mencari kemana lawan-lawan lain yang sudah kalah dan tewas berada. Sementara dia sendiri sudah mendekati Kim Jiesin Kai yang berada bersama Hong Han, berjalan dengan Chu Ying Lun mendekati mereka. Dan dia sekilas sudah melihat Kauai Ji yang masih sedang mengobati lukanya. Dan demikian pula posisi Yap Jeng Chie. Hanya, dia jadi kaget ketika mendengar perkataan Kim Jiesin Kai. Kakek Yap Jeng Chie sudah tewas, sementara Sam Sutemu juga terluka hebat, tetapi kelihatannya sebentar lagi juga akan segera pulih kembali. Entah bagaimana Kare Sutemu menyelesaikan pertarungan yang terlampau hebat tadi itu bergumam Kim Jiesin Kai antara takjub dan heran. Karena sampai saat itu dia masih tetap tidak mengerti bagaimana Kauai Ji mengakhiri pertarungannya tadi. Untungnya Tegui Jiesin Kai tidak begitu mengikuti jalannya pertarungan, khususnya episode terakhir pertarungan dasyat antara Kauai Ji melawan Yap Jeng Chie. Itulah sebabnya dia tidak begitu paham dengan apa yang dikatakan oleh Kim Jiesin Kai, meskipun dia juga heran dengan kemampuan terbang sutainya. Hahaha, kita mesti bertanya kepadanya, poh Siaw Sute sebentar lagi akan siuman dan dapat menceritakannya kepada kita. Menilik gayanya, tidak akan dia berbicara terus terang tentang kehebatannya. Dan peristiwa ini akan terus menjadi tanda tanya buat kudesis Kim Jiesin Kai yang memang tahu Kauai Ji tidak. Pernah mengagulkan dirinya, dan selalu merendahkan diri untuk hal-hal besar yang sudah dia kerjakan. Biar ku paksa Siaw Sute untuk menjelaskan kepada kita sekalian, tegas Tegui Jiesin Kai dan diiakan dan dianggukan oleh Chu Ying Lun yang selalu menyertai dan bersama dengan Sam Suhengnya itu. Baguslah jika demikian, jawab Kim Jiesin Kai dengan tidak memiliki keyakinan bahwa yang dikatakan Tegui Jiesin Kai akan terjadi, dan itu sangat jelas dalam nada suaranya barusan. Tetapi Tegui Jiesin Kai tidak memperhatikannya. Benar saja, setengah jam berlalu, Kauai Ji perlahan siuman, tetapi terlihat jelas jika dia sudah sehat kembali hanya masih merasa cukup letih. Adalah Sialan In yang justru sudah bugar kembali dan bergabung bersama mereka bersama Tio Lian Chu yang bertugas mengawani dan mengawasinya sejak tadi. Begitu mendatangi tempat itu, pandangan Matus Sialan In langsung tertuju ke arah Kauai Ji, tetapi dia tidak lagi sempat bertanya karena melihat Kauai Ji akan segera sadar kembali. Hanya soal menunggu waktu belakang dia akan segera syuman. Dan memang, tak lama kemudian Kauai Ji menyudahi samadhi dan upaya mengobati dirinya. Sungguh berbahaya, sungguh berbahaya, gumam Kauai Ji sambil kemudian bangkit berdiri dari duduk samadhinya dan mendapati hampir semua tokoh sudah mengelilingi posisi dan tempat dia samadhi. Mereka semua memandanginya penuh rasa kagum yang tidak tersembunyikan. Dan begitu melihat serta menemukan jika dirinya menjadi pusat perhatian banyak orang membuatnya tersipu dan merasa tidak cukup percaya diri menjadi perhatian dan dikagumi demikian banyak orang. Meski sebenarnya, apa yang dia lakukan, pertarungan dengan Yap Jeng Chie, memang salah satu pertarungan yang sangat hebat dan mujijat. Karena itu, dia melirik Sam Suhengnya, Seng Beng Cu Tiong Goan dan kemudian bertanya. Beng Cu Suheng, bagaimana keadaan lembah ini? Tanya Kauai Ji dengan suara lirih dan terdengar semua orang. Pertanyaan ini menyadarkan Tek Ui Sinkai dan semua orang jika masih ada pekerjaan yang perlu mereka selesaikan. Meskipun Kauai Ji selamat dan sudah sehat kembali, tetapi bagaimanapun keadaan lembah di mana mereka berada, penting diketahui. Dan sangat kebetulan, pada saat itu, para anggota barisan pengemis pengejar anjing yang adalah anak murid Hong Sim Kaipang datang memberi laporan. Lapor Beng Cu. Semua tersentak, Tek Ui Sinkai juga, saat mendengar suara keras dari anggota Hong Sim Kaipang yang berapa saat yang lalu, dengan dan atas perkenanti yang Seng Lojin diberinya tugas untuk memeriksa seluruh bagian dan sudut lembah. Dan sekarang, kelihatannya mereka telah selesai bekerja, karena selama lebih dari satu jam memeriksa semua sudut lembah. Kini mereka sudah datang dan minta waktu karena siap memberikan laporan mereka kepada Tek Ui Sinkai dan para sesepuh. Karena itu, dengan segera Tek Ui Sinkai berpaling ke arah para anggota Hong Sim Kaipang yang sudah bersiap serta memintanya untuk memberi perintah melapor. Perintah agar mereka semua segera melaporkan pekerjaan dan tugas yang dia berikan untuk dilaksanakan anak murid Hong Sim Kaipang. Maka Tek Ui Sinkai kemudian berkata kepada pelapor itu. Baik, bagaimana laporan keadaan lembah ini? Lapor Beng Cu, lembah ini sudah kosong. Semua yang tersisa sudah tewas dan saat ini masih berada di tempat istirahat tokoh-tokoh Butek Seng Pai, tetapi yang terluka entah berada di mana. Kami sudah memeriksa seisi lembah, tetapi tidak menemukan keberadaan orang lain lagi selain rombongan kita ini dan juga mayat-mayat yang berserakan di tempat mereka sejak tiga hari. Lalu, HMMM, apakah kalian yakin mereka yang terluka juga sudah tewas? Tanda tanya-tanya Tek Ui Sinkai terkejut dengan laporan itu. Liu Beng Wan dan suhunya Liu Kong Jie sudah menghilang, tetapi meninggalkan dua buah surat yang ditujukan kepada Tio Chiang Bujain dan juga kepada Beng Cu serta Xiao Hiap ini, sambil menunjuk Ko Aiji. Tetapi, di antara mayat-mayat di sana, sama sekali tidak kami temukan mayat Mohwe Ehud dan muridnya yang terluka, sementara lain-lain yang terluka kelihatannya sudah binasa. Sementara, Butek Sengong yang juga terluka dan kehilangan kepandainya, sama saja, juga sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Apakah pengamatan kalian tidak salah kaget sekali Tek Ui Sinkai mendengar laporan tersebut? Dan bahkan sudah menambahkan. Bagaimana dengan Raj Smit Singh yang terlempar ke bawah sana tanyanya sambil menunjuk ke tempat yang cukup jauh? Mayatnya masih berada di sana, tetapi kelihatannya seperti baru saja jasadnya itu digeledah seseorang, entah siapa. HMMM, mengherankan jika demikian. Apakah kalian menemukan mayat seorang kakek tua yang sudah kurus kering seperti mayat kelihatannya adalah tahanan penjara Pek Lian Pai dan jubah tuanya adalah jubah Hwesio, kelihatannya dipenjarakan terus semasa Butek Seng Pai setelah Pek Lian Pai? Tanya Ko Aiji tiba-tiba. Kami tidak menemukan yang mayat kakek seperti itu. Siaw Hiap jawab mereka singkat namun juga lugas. HMMM, aneh jika demikian gumam Ko Aiji, tetapi dia tahu. Bahwa gua yang disebutkan kakek dalam tahanan selalu terjaga. Kemana Liu Beng Wan dan yang lain-lainnya itu bahkan pun Butek Sengong lenyap? Beng Cu Su Heng, adalah lebih baik segera turunkan perintah agar semua bergerak untuk cepat menyelidiki seluruh sudut lembah ini, karena menghilangnya beberapa kawanan mereka agak mengkhawatirkan, berkata Ko Aiji sambil memandangi Tek Ui Sinkai yang memang memiliki niat yang sama. Tidak menunggu lama, Tek Ui Sinkai sudah menurunkan perintah untuk menyelidiki sekali lagi seluruh sudut lembah, dan sekali ini tidak ada seorang pun yang tidak bergerak. Meskipun, beberapa orang kuat masih tetap menjaga kedua lokasi utama, yakni lokasi. Rahasia mereka waktu turun di mana Tian Seng Lojin dan Tui Hang Hek Sinkai berjaga bersama kakek tua Hek Men Chilok. Kemudian, lokasi kedua, yaitu jalan rahasia di balik air terjun di mana Ko Aiji selalu dekat bersama dengan Hong, Yan, Tek Ui Sinkai dan Sialan In. Perintah dari Tek Ui Sinkai berlaku bagi semua orang, dan karena itu yang tertinggal di dekat air terjun hanyalah Ko Aiji, Sialan In yang juga baru sembuh dan Tek Ui Sinkai bertiga. Hong Yan, Tio Lian Chu, Xiao Hong, Kua Xiang serta tokoh lain ikut menyelidiki setiap sudut lembah. Pada saat itulah Sialan In mendekati Ko Aiji dan berkata, Sute, terima kasih, kaos pusaka itu benar-benar telah menyelamatkan nyawaku. Tapi, bagaimana dengan lukamu, apakah sudah sembuh berkata dan sekaligus Sialan In bertanya? Syukurlah Suci, memang tanpa pusaka itu sulit melawan butek sengong, tingkat kemampuan kalian sesungguhnya berimbang. Luka ku, rasanya sudah sembuh dan sudah tidak ada halangan lagi, tetapi, kakek itu memang luar biasa, Ko Aiji berkata sambil memandang mayat Yeop Keng Chie yang masih duduk bersila di Arna dengan sinar matu yang penuh rasa penasaran. Tapi, mengapa sinar matanya demikian aneh dan penuh rasa penasaran, Sute? Ada apa gerangan selama pertarungan kalian yang begitu hebat tadi? Malahan menurut penglihatan Kim Jilo Chiam Poe, mestinya engkau yang kalah, tetapi mengapa justru dia yang bina Sute? Dan, mengapa pula engkau kelihatannya seperti bisa terbang tadi? Tek Ui Sinkai yang merasa penasaran dan menyimpan banyak pertanyaan sudah mencecar Ko Aiji, meskipun di antara mereka masih ada Sialan In. Tetapi, Tek Ui Sinkai tidak peduli, karena dia sudah anggap Ko Aiji adalah anaknya, dan Sialan In sebagai calon mantunya, dan karena itu dia bertindak seperti sedang bertanya kepada keluarga sendiri. Aceh, sudahlah Su Heng, biarlah kita bicarakan nanti saja. Ingat, masih banyak yang perlu kita selesaikan di tempat ini biarlah. Malam atau besok saja ku ceritakan semuanya kepada Su Heng. Bagaimana jika kita membaca terlebih dahulu pesan yang ditinggalkan Liu Beng Wan? Sepertinya ada petunjuk dalam suratnya, Ko Aiji secara lihai mengalihkan percakapan sehingga Sialan In dan juga Tek Ui Sinkai tidak dapat bertanya lebih jauh. Terutama Sialan In yang memang tidak sempat menyaksikan pertarungan berhubung lukanya yang amat parah akibat bertarung melawan Bu Tek Sungong. Aceh, benar juga, mari kita membacanya terlebih dahulu. Berkata demikian, Tek Ui Sinkai kemudian mengambil kertas surat yang disampaikan kepadanya tadi dan kemudian membukanya untuk membacanya. Hanya beberapa menit dia membaca dan kemudian memberikannya kepada Ko Aiji sambil berkata, Lebih baik engkau membacanya sekalian Sute, karena sesungguhnya surat ini ditujukan kepada kita berdua berkata. Tek Ui Sinkai sambil menyerahkan surat tersebut kepada Ko Aiji yang langsung menerima dan membacanya. Tek Ui Sinkai, Beng Cu Tionggoan sahabat muda, Ko Aiji. Terima kasih banyak atas semua kepercayaan kalian yang tidak menganggapku sebagai musuh. Karena sangat tidak mungkin bagiku untuk tidak membalas budi dan jasa suhuku yang menemukanku sejak masa bayiku dan malah masih membesarkan serta melatihku sehingga seperti sekarang ini. Meskipun suhu memang memilih jalan yang keliru karena hasutan salah seorang muridnya yang sesat, tetapi suhu sebetulnya tidak sejahat yang terlihat. Karena itu, izinkan selaku murid terakhir suhu, Sio Teli U Beng Wan, melaksanakan tugas sebagai murid, menyelamatkan suhuku yang amat berjasa bagi hidupku, Liu Kong D.J.I.E. Jika keadaan ini dialami oleh Beng Cu dan sahabat muda, maka pasti akan menempuh jalan yang sama sepertiku. Gerak-gerik Mohwe Ehud yang sangat mencurigakan, kalah amat cepat melawan Hong Yan, juga muridnya yang kalah secara amat mudah mencurigakanku dan membuatku selalu mengamati serta juga menyelidiki apa maksud mereka. Dan ternyata, dia bersama Sembo An Yocu serta murid kepalanya, yaitu Trem Penghek, memang merencanakan sesuatu. Sayang Sembo An Yocu kalah dan terbunuh, karena memang nenek itu rada berangasan. Tetapi dia meninggalkan beberapa buah pil yang hebat dan mujijat kepada suaminya itu. Pil itu mampu menghidupkan kembali Hwasyo bekas ketua Pek Lian Pei dan mereka mampu menanyai sukmanya. Mohwe Ehud kemudian membunuhi semua tokoh lain yang terluka, termasuk mengambil sesuatu dari tubuh Rajmit Singh, kemudian membawa butek sengong yang cacap untuk meloloskan diri. Pintu masuk ke jalan rahasia kedua untuk keluar dari lembah ini, sudah diberitahukan oleh kakek bekas ketua Pek Lian Pei, selain yang berada di balik air terjun itu. Pintu itu sudah kutandai dengan tanda rahasia yang berwarna merah darah. Semoga kalian bisa mengejar Mohwe Ehud kembali, tapi Siaw Te mohon pamit untuk menyelesaikan tugas dan baktiku yang terakhir buat suhuku. Sahabat muda Ko Aiji, tolong sampaikan sekaligus permohonan maafku kepada Tio Chiang Bu Jin, suatu saat Siaw Te akan menghadap kehoasan Pei menebus dosa-dosa suhu. Atas semua bantuan dan kepercayaan kepadaku, ku ucapkan banyak terima kasih, juga atas semua bantuan dan juga semua kelonggaran yang sudah diberikan untukku selama ini. Liu Beng Wan Ko Aiji menarik nafas panjang sesaat setelah membaca surat Liu Beng Wan, dan memang benar, jika dia dalam posisi Liu Beng Wan, maka dia akan melakukan hal yang sama. Jangankan kepada suhunya, kepada Tek Ui Sinkai, Sam Suheng dan sekaligus orang tua baginya, dia juga akan melakukan hal yang sama. Ko Aiji lalu kemudian memandang Tek Ui Sinkai, dan mereka berdua saling mengangguk paham dengan posisi Liu Beng Wan. Tetapi, Ko Aiji bertanya, Sam Suheng, sudah berapa lama kira-kira mereka berlalu? Jika dihitung sejak engkau bertarung dengan kakek Yap Jeng Chie, rasanya sudah ada lebih satu jam mereka pergi. Dan itu berarti terlampau lama untuk mengejar mereka, apalagi mereka tahu kita pasti akan mengejar mereka. Sementara Mohwe Ehud pasti sudah sembuh, dan tidak mungkin akan berjalan begitu lambat, sudahlah, kita sudah tidak mungkin menemukan mereka lagi, berkata Ko Aiji sambil memandangi Tek Ui Sinkai yang nampak mengangguk tanda setuju. Engkau benar, karena itu, biarkan saja mereka berlalu. Jauh lebih baik kita segera kembali ke atas dan menyelesaikan semua yang masih tersisa di atas, dan setelah itu membubarkan perserikatan ini melawan Butek Seng Pai. Tanda petik. Baik Sam Suheng, tetapi masih ada dua hal penting. Pertama, jalan rahasia menuju dan keluar dari lembah ini akan kututup, amanat itu diserahkan kepada sutemu ini. Maka akan kukerjakan bersama siya suci segera, terutama menutup jalan keluar dan masuk ke dalam lembah ini. Kedua, Mohwe Ehud masih berkeliaran di luar sana, maka jangan lupa mengingatkan semua orang, bahwa persoalan masih ada yang tersisa. Maka teruslah waspada, rasanya, Mohwe Ehud akan merencanakan satu pembalasan, entah kapan sulit dipastikan. Bahkan bukan tidak. Mungkin dia masih berada di lembah ini, karenanya Hong Sute dan Tio Kou Nio, serta juga adikku Siau Hang akan ikut memeriksa lembah ini jika sampai Mohwe Ehud lolos. Maka, bisa dipastikan perguruan kita akan menjadi sasarannya kelak, karena itu, adalah jauh lebih baik jika semua saudara seperguruan bersatu untuk melawan pembalasannya yang kelak sewaktu-waktu datang. HMMM, engkau benar Tko Aiji, baiklah kita tetapkan demikian. Kalian berdua boleh menutup jalan keluar itu sekarang, sementara akan kuatur kawan-kawan lain guna memeriksa lembah sekali lagi secara teliti sambil bersiap untuk segera kembali ke atas. Berkata Tek Ui Sinkai pada akhirnya setelah sejenak berpikir, memang benar semua kata-kata dan kalimat Kou Aiji tadi, sangat masuk akal, dan karenanya dia sudah mengambil keputusan apa yang akan dikerjakan. Dan tentunya semua itu akan dialakukan kelak, karena hal yang mendesak pada saat itu adalah membenahi dan meneliti lembah di bawah tebing ini. Sepening real Tek Ui Sinkai dan Chu Yinglun, Kou Aiji menatap Kong Yan dan juga Tio Lian Chu. Xiao Hang bersama Kua Xiang dan Mun Shokhan sedang menikmati lembah sambil. Memeriksa kemana gerangan perginya lawan-lawan yang tadinya. Terluka tetapi tiba-tiba raib. Kepada ketiga temannya, Kou Aiji berkata. Hong Sute, Tio Kou Nio, bantulah segera Tek Ui Beng Cu dan Chu Su Heng, takutnya Mohwe Ehu masih berkeliaran di sekitar lembah ini. Setelah semua aman, kalian berdua boleh bergabung bersamaku dan Sia Su Chi yang akan menutup jalan bawah tanah dari lembah ini. HMMM, baik Su Heng. Tio Sumoi, mari. Baik, jaga diri kalian, kami akan menyusul segera Tio Lian Chu. Mengiakan dan segera berjalan bersama Hong Yan. Sia Su Chi, mari, kita pun harus bergegas, Kou Aiji segera bergerak pergi. Kemana lagi jika bukan ke air terjun? Ikuti aku, jalan dan letaknya sudah kuselidiki, Sialan In bergerak cepat dan sudah melampaui Kou Aiji dan kemudian memimpin perjalanan yang sebenarnya sangat dekat, tetapi medannya memang sangat berbahaya. Air terjun yang mereka tuju memang curam menukik ke bawah, dan tidak terlihat ujungnya, tetapi Sialan In sudah memberitahunya tanpa diminta. Tinggi tebing ini nyaris setengah dari tinggi tebing untuk turun ke Marisute, karena itu dasarnya tidak terlihat, selalu tertutup wap air dari air yang tercurah ke bawah. Di bawah sana ada sebuah sungai yang cukup besar, tetapi untuk turun ke bawah, memang nyaris mustahil. Selain terlampau tinggi, juga terlampau licin tebingnya dan teramat licin karena selalu terkena uap air dan berlumut. Kupastikan tidak akan ada manusia yang mampu menuruninya tanpa setau kita selama tiga hari terakhir ini. Nah, mari kita memasuki gua itu. Selesai berkata demikian, Sialan In meloncat ke bawah dan setelah kurang lebih lima sampai enam meter dia terus menukik ke bawah, Tiba-tiba dia melenting dan bergerak mendatar dan menerobos air terjun tersebut. Untung tiada orang lain selain Kuai Ji yang menyaksikannya, sebab pameran ginkang yang dipertunjukkan Sialan In amat hebat dan menakjubkan. Tetapi buat Kuai Ji yang memang tahu dan paham akan kelebihan Sialan In, dia tidak terkejut lagi, dan maklum belaka. Begitu pun, Kuai Ji tergetar dan segera paham, manusia biasa tidak akan mungkin masuk ke gua tersebut tanpa tahu rahasianya. Bahkan orang-orang pekelian Pai, juga mesti punya jalan khusus dan tidak mungkin meniru bagaimana Kero Sialan In memasuki gua tersebut. Meski, dia sendiri bisa. Aceh, pastilah pihak pekelian Pai memiliki jalan mereka sendiri, aku mesti bergegas jangan sampai jalan itu digunakan. Mohwe Ehud berpikir demikian, Kuai Ji segera meniru Sialan In dan meluncur ke bawah. Setelah jarak yang memang dia sudah hitung sebelumnya menimbang apa yang dilakukan Sialan In, tubuhnya pun berhenti sejenak di udara dan bukannya melenting. Setelah berdiri atau sejenak berdiam selama sedetik, tubuhnya tiba-tiba bergerak mendatar bagaikan terbang. Dan sedetik kemudian, dia pun selamat berpijak ke pintu masuk gua di mana Sialan In sudah menunggunya dengan takjub dan metu, terbelalak. Meski terlihat kaget dengan Kero Koai Ji memasuki gua itu, tetapi tubuh dan jubah Sialan In terlihat sama sekali tidaklah basah melainkan tetap saja kering. Sute, engkau, engkau bisa terbang dasis Sialan In terkejut, dan sekaligus membuat Koai Ji sendiri tersentak kaget, karena dia tidak menyadari bahwa caranya untuk masuk memang teramat mujijat. Bahkan termasuk bagi Sialan In yang terkenal dengan kehebatan gingkangnya. Terbang tanda tanya tidaklah suci, aku bukan burung, jawab Koai Ji, tetapi setelah menjawab demikian dan teringat kembali pertarungannya dengan Yap Jeng Chie dan caranya memasuki gua itu, dia pun terdiam. Kaget dan tidak habis pikir, meskipun. Kemudian dia dapat menjawab keheranannya dengan tingkat yang baru saja dia capai dan dia praktekan tanpa dia sadari. Tapi, tapi, engkau, engkau tadi tidak seperti menggunakan gingkang, tetapi seperti sedang terbang memasuki gua ini. Bahkan sekilas tadi, kulihat engkau sepertinya berpijak sedetik di udara, bagaimana bisa engkau melakukannya sute kaget dan takjub Sialan In dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dalam kecepatan, dia masih mampu dan yakin mengatasi Koai Ji, tetapi dalam gaya dan kera Koai Ji berdiri di udara dan terbang memasuki pintu masuk gua, sungguh gaya dan kera serta tingkat yang masih belum mampu dia capai, dan dia sendiri masih belum ada di tahap yang seperti itu. Haa apa benar demikian suci kaget Koai Ji dan semakin bertanya-tanya dalam hatinya sendiri, apakah benar demikian? Karena sesungguhnya Koai Ji juga masih belum begitu menyadari tingkat dan tahap yang dicapainya dalam gerakan mujijat dan sang tidak biasa itu. Sute, bahkan tingkatku pun belum mampu melakukannya. Subo menjelaskan bahwa kemungkinan adalah Suhau yang mampu melakukannya, dan jika sekarang engkau melakukannya. Tidak heran berkata Sialan In yang semakin membuat Koai Ji takjub dan kaget dengan capaiannya. Benarkah demikian tanya Koai Ji kaget dan mulai bisa menerka apa yang jadi penyebab dia mampu melakukannya? Benar, tetapi itu bukan karena kesempurnaan Ginkang, tetapi karena kesempurnaan Iwakang, begitu menurut penjelasan Subo. Aceh, masuk akal jika memang benar demikian adanya, desis Koai Ji antara menjawab ataupun tidak menjawab pertanyaan dan kekagetan Sialan In yang tadi. Tetapi Koai Ji sendiri mulai paham dan mengerti mengapa dia mampu mencapai tingkat itu dan melakukannya kembali tadi. Bahkan, bukan hanya heran dengan capaian itu, karena dia bahkan sudah mulai berkhayal lebih jauh dengan tingkat capaiannya itu dan bagaimana ilmu silatnya nanti. Ayolah, kita harus bekerja cepat, Sialan In yang kemudian mengingatkan bahwa mereka harus bergerak cepat. Benar suci, mari. Kali ini, Sialan Intau Diri, karena adalah Koai Ji yang menerima langsung info dan keterangan mengenai jalan rahasia ini. Konon, gua dibalik air terjun ini adalah tempat rahasia dari kelompok pejuang Pek Lianpei, tempat persembunyian yang amat dirahasiakan. Maka, ketika Koai Ji kemudian melihat keadaan sekeliling, dia segera maklum bahwa tempat tersebut sudah lama tidak didatangi manusia. Bahkan tidak ada sentuhan dan hawa manusia di tempat itu untuk waktu yang sangat lama dan panjang. Itu berarti, Mohwe Ehud belum mengetahui jalan rahasia ini, dan jika demikian maka berarti, Mohwe Ehud memperoleh informasi jalan yang lain lagi. Ada jalan yang lain lagi Koai Ji tersentak. Memikirkan hal itu, dan dia sadar jika Mohwe Ehud bakalan lepas, karena jarak mereka pergi sudah ada satu jam lebih. Acah, terlampau terlambat desis Koai Ji dalam hatinya. Tetapi, setelah berpikir demikian, Koai Ji menjadi lebih tenang dan kemudian dia mencoba mengingat pesan-pesan penting kakek itu, terutama mengenai tempat rahasia ini dan detailnya. Bahwa orang-orang yang mengetahui letak tempat ini sudah pada meninggal, dan di alas satu-satunya orang yang masih paham dan tahu letak dan rahasianya. Dan untuk mengetahui lebih jauh, mesti menemukan peta jalan rahasia yang diletakkan secara sangat rahasia. Reportnya, petunjuk mengenai penjelasan detail. Tentang tempat rahasia dan jalan keluar dari lembah ini, hanya samar-samar diberitahukan kepadanya menjelang perpisahan Koai Ji dengan Hoshio Tua Tawanan di penjara bawah tanah Butek Sengpei. Temukan sesuatu yang aneh di tempat itu. Hanya satu kalimat itu, dan tidak ada lagi petunjuk lain yang disampaikan kepadanya sampai mereka berpisah. Temukan sesuatu yang aneh di tempat ini hanya itu petunjuk. Dari Hoshio Tua yang malang itu. Nampaknya, dia sendiri belum terlampau rela memberitahukan pihak luar mengenai keadaan dan rahasia gua ini desis Koai Ji yang didengar oleh Sielan. In yang juga sedang mengawasi sekeliling. Temukan sesuatu yang aneh, desis Sielan In mengulangi perkataan Koai Ji dan sejauh ini belum menemukan sesuatu yang aneh yang dimaksudkan sebagai titik rahasia mengetahui keadaan gua ini dan jalan keluar dari lembah. Apakah itu sesuatu yang aneh? Gumamnya terus sambil terus berjalan perlahan-lahan dan terus bergumam kalimat yang sama. Koai Ji memandanginya dengan heran sambil memandangi Sielan In bergumam terus-menerus sambil bergerak perlahan. Dan dia kembali mendengar gumaman Sielan In dan gerakan perlahannya. Sesuatu yang aneh kita berada dalam gua yang lembab, pintu. Masuknya adalah air yang deras jatuh ke bawah, gua ini semestinya dingin dan lembab karena itu. Tetapi, kenapa justru ku rasakan agak hangat dan panas di sekitarku? Nah, di sini pusatnya, rasanya di sinilah panas itu berasal, tidak bakalan salah lagi berkata kini Sielan In sambil memandang Koai Ji yang juga memandangnya heran saat itu. Tetapi hanya sesaat, karena tidak lama kemudian Koai Ji paham bahwa Sielan In sedang berusaha memahami frase kalimat yang disampaikan kepadanya. Temukan sesuatu yang aneh dalam gua. Apakah suci? Yang aneh di sini adalah, gua ini seharusnya lembab dan terasa amat dingin, tetapi justru terasa hangat dan nyaman berada dalam gua dan seperti ada sumber panas dan kutemukan sumbernya di titik ini, karena tempat atau titik ini merupakan daerah dan area terhangat dari semua titik. Tetapi, dari mana asal panas itu tanya Sielan In sambil menatap Koai Ji? Jika bukan dari atas berarti dari bawah, petunjuk singkat coba disampaikan Koai Ji untuk menemukan jawabannya. Bukan dari atas, kelihatannya asalnya justru dari bawah sute, jawab Sielan In dengan wajah dan mata menatap serius. Koai Ji mendekat dan memeriksa area di bawah kaki Sielan In yang masih belum beranjak dari tempat yang diaduga dan diakira sebagai sumber panas ruangan yang mestinya dingin dan lembab itu. Dan Koai Ji membenarkan bahwa memang area itulah sumber rasa panas dan hangat yang membuat mereka merasa cukup nyaman berada dalam gua.